Intro Assalamualaikum Hai halo semuanya Balik lagi di channel aku Isma Jahira Di video kali ini pastinya aku akan Berbagi tips lagi untuk teman-teman semua Namun sebelum melanjutkan nonton videonya Jangan lupa support channelnya dulu Biar channel ini makin rame dan juga tambah maju Dengan cara teman-teman subscribe Like share ataupun komentar Langsung aja kita ke bahannya Pertama siapkan beras Kemudian Direndam dulu selama semalaman Dan setelah itu bisa dihaluskan Dengan cara di blender Dan untuk hasilnya kurang lebih Seperti ini Tapi kalau gak ada beras Bisa diganti dengan tepung beras Oke Disini aku masukkan kira-kira Satu sampai dua sendok Selain menggunakan beras Bahan selanjutnya teman-teman Bisa menambahkan dengan minyak jaitun Masukkan aja Kira-kira dua sampai tiga tetes Dan terakhir kita siapkan pula Jeruk Bisa gunakan jeruk lemon Ataupun jeruk nipis Masukkan air perasanya Kira-kira setengah sendok Setelah itu kita campurkan Dan aduk-aduk hingga merata Namun apabila teksturnya masih kasar Disini teman-teman bisa menambahkan Dengan air Gunakan saja air hangat Adu kembali dan biarkan masker ini Sampai teksturnya sedang Oke setelah ini teman-teman bisa langsung menggunakannya Sebelum menggunakan maskernya Pastikan wajah dibersihkan Kemudian baru kita oleskan Maskernya pada seluruh wajah Kemudian juga bisa pada tangan Pada kaki Pada leher Ataupun pada bagian lain Yang kulitnya kusam Ataupun mulai ada kerutan Ataupun garis-garis halus Kemudian diamkan dulu Maskernya sampai kering Hingga kira-kira 15-20 menit Dan setelah itu Maskernya bisa dibersihkan Dengan menggunakan air biasa Nah jadi itu ya Tips sederhana Yang bisa membantu Mencerahkan wajah Mengencangkan Serta membuat wajah Kelihatan lebih bersih Dan pastinya putih Teman-teman Disini bisa menggunakan Tips yang aku share pada video ini Nah dan mungkin Cukupan sekian video kali ini Semoga tipsnya bermanfaat Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah menonton videonya Sampai selesai Dan yang sudah support channelnya Pokoknya apabila ada Selan tambahan Silahkan boleh komentar Pada kolom komentar di bawah ini Mungkin itu aja Sampai ketemu di video selanjutnya Yang lebih menarik Dan yang lebih bermanfaatnya Saya Isma Jahira Dan Alikata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih